Oke, halo semuanya Selamat datang kembali Jadi, di video kali ini Saya akan memberikan tips ya Mungkin videonya sedikit berbeda Karena biasanya saya memberikan gameplay Untuk para sign-in Tapi karena saya sudah pernah menamatkan game ini Dan sembari melakukan Cari-cari di internet mengenai tips dan trick Dalam permainan ini Saya akan memberikan video tips Mengenai Mungkin kalau kalian sudah pernah bermain Parasite Eve Kalian mungkin kenal dengan Suatu item Yang mungkin tidak Memang tidak berguna Tapi kalau Di sini Kita kumpulkan dengan banyak Kita bisa menukarkannya dengan Senjata yang Kuat Senjata yang sangat kuat Nah, item yang saya bicarakan di sini adalah Jank Nah, seperti yang kalian lihat di inventory saya Ada jank Itu sebenarnya Itu sebenarnya Bisa dibilang seperti Material yang Mungkin Tidak berguna Tapi kalau dikumpulkan Kita bisa menukarkannya dengan senjata Seperti yang saya bilang tadi ya Nah, untuk farming jam di game ini Saya sudah mencari di beberapa sumber Baik di google maupun di youtube Sebelumnya dan Memang untuk farming jam ini Sangat sulit Sulit dalam arti apa Sulit dalam berarti Kita tidak bisa farming secara cepat Maksudnya Maksudnya Ketika kita Kita ingin farming Dalam battle Misalnya Kita tidak bisa mendapatkan jank Dalam jumlah yang sangat banyak Sekaligus Tidak Tapi memang Kita memang dituntut Untuk Farming secara manual Dan Itu butuh waktu yang lama sekali Jadi Disini saya akan Lebih memberikan Ke tips Bagaimana Cara farming yang efisien Nah, seperti yang kalian lihat Yang pertama Pastikan inventory kalian Hanya ada Empat item Yaitu senjata utama Mili weapon Dimana itu adalah Club 2 Kemudian Peluru Dan armor Untuk Senjata mili yang saya gunakan Adalah club 2 Dimana club 2 Memiliki kemampuan Steal item Jadi Ketika kita menyerang musuh Maka item yang dibawa oleh musuh Akan Langsung kita dapatkan Di inventory Oke Selain itu Pastikan Di inventory kalian Ada 20 slot Ya 20 slot Karena Disini kita dituntut Untuk Mengumpulkan 300 buah jang Jadi Karena kita Karena ini cara farming Yang bisa dibilang Efisien Tapi membutuhkan Maka Saya disini Akan Menggunakan Trick Mengumpulkan 20-20 Jadi setiap Kali battle Saya akan mengumpulkan 20 jang Kemudian Saya akan Tukarkan langsung Ke Ini Si Wayne Oke Yang pertama Kita harus ke Central Park Di hari keempat Kenapa harus hari keempat Karena di hari keempat Kita sudah mendapatkan Club 2 Dan Wayne sudah menggantikan Posisinya Si Torres Jadi Kalau ada si Wayne Kita bisa Menukarkan jang Dengan Senjata Yang kita mau Sedangkan Kalau Torres Torres itu Karakter yang Dia tidak mau Berurusan dengan Senjata Jadi saya sarankan Hari keempat Atau Hari Lebihnya Jadi hari 4 5 6 Bisa Tapi saya lebih sarankan Di hari keempat Kemudian Apa lagi Jadi Seperti yang kalian lihat Saya sedang Menuju Central Park Jadi Kalau kalian menonton Walkthrough saya Itu Di hari kedua Itu ada Satu tempat Di Central Park Yang Belum saya Yang belum saya Masuki Jadi Jadi Untuk mendapatkan jang Ini Kita harus Kita harus Bertarung Dengan Burung kagak Karena burung kagak Ini yang Bisa dibilang Membawa item Jang Itu Lebih Apa namanya Kemungkinannya Lebih tinggi Jadi Nah jadi tempat ini Adalah tempat yang Belum saya kunjungi Kemudian Kemudian Ketika kalian sudah Model Pertarung Maka kalian Fokus saja Ke Burung kagaknya Dengan cara Cukup menyerang saja Sampai Apa namanya Seperti itu Muncul Tanda kita sudah Mencuri Barang dari Musuh yang Dibawa Kagak Untuk monyetnya Jangan dibunuh Biarkan saja Kemudian kita Escape dari Pertarungan Alias kabur Dari pertarungan Nah Ketika Karena kalian Tidak Membunuh Menyelesaikan Maksudnya Menyelesaikan Pertarungan Secara lengkap Maka otomatis Kalian bisa Counter Musuh ini Berulang-ulang Jadi tidak Tidak perlu harus Polak-balik Pindah tempat Jadi cukup Kalian Bergeser sedikit Kemudian Kembali Ketitik Ketitik yang ini Nah Jadi Kalian bisa Bertemu Musuhnya Berulang-ulang Nah Saya rasa Untuk Sampai disitu Dulu Jadi Saya Akan Melengkapi Terlebih dahulu Sampai Kurang lebih 20 jam Oh iya Perlu diingat Terkadang Si Burung kaka ini Tidak Membawa Jang Setiap kita Counter Jadi Setiap Pertarungan Itu Kita Bisa Mendapatkan Maksimal 2 jam 2 buah Jam Saja Bisa 1 1 buah Jam Atau Malah 0 Atau Mungkin Kita Bisa Mendapatkan Item Yaitu Medisi 2 Saran Saya Ketika Kalian Mendapatkan Medisi 2 Cukup Bawa Satu Saja Karena Karena Kita Tidak Ingin Terlalu Banyak Membawa Medisinya Jadi Lakukan Terus Sampai Sekiranya Inventory Kalian Sudah Penuh Kemudian Oh ya Untuk Item Heal Yang Dibawa Dari Dari Ini Apa Namanya Dari Kantor NYPD Kalian Cukup Tidak Usah Membawa Item Healing Jadi Kalian Hanya Mengandalkan Parasite Energy Kalian Yang Heal Jadi Ada Heal Dan Heal 2 Cukup Gunakan Itu Saja Karena Di Hari Keempat Ini Dimana Armor Kalian Sudah Kuat Maka Serangan Dari Musuh Itu Tidak Akan Terlalu Besar Damagenya Atau Mungkin Bisa 0 Jadi Saya Sarankan Sebaiknya Tidak Perlu Membawa Medisin Dari NYPD Tapi Untuk Di awal Awal Kalian Bisa Membawa Satu Saja Medisin Dari Pertarungan Yang Kalian Lakukan Saya Rasa Medisin Ini Cukup Penting Seandainya Kalian Apa Ya Bertarung Dengan Boss Boss Battle Mungkin Atau Di Hari Hari Di Hari Keempat Dan Kelima Itu Musuhnya Sudah Sangat Sulit Jadi Saya Sarankan Lebih Baik Untuk Menimbul Istilahnya Menimbul Menimbul Dua Ini Menimbul Masisin Nah Setelah Kalian Kalian Dirasa Inventor Penuh Maka Kalian Bisa Langsung Apa Namanya Kembali Ke NYPD Karena Kita Akan Lakukan Discard Jam Melalui Wain Discard Jam Sudah Terhitung Berapa Jam Yang Kita Discard Jadi Misalnya Kita Membawa 20 Jam Kemudian Kita Discard Maka Otomatis Sudah Terhitung 20 Jam Maka Kita Membutuhkan Sisa 280 Dan Begitu Seterusnya Sampai Jadi Kalian Lakukan Itu Terus Menerus Sampai Dirasa Cukup Ini Dirasa Maksud Saya Setelah Dirasa Cukup Jam Untuk Ditukarkan Dengan Senyata Setelah Kalian Melakukan Discard Kalian Tadi Bisa Mengambil Dua Kota Di Samping Wain Ada Kota Amo Fluru Dan Medicine 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 Kalian Simpan Di Warehouse Atau Di Kudang Di Store Setelah Itu Kalian Kembali Lagi Ke Central Park Dan Melakukan Hal Yang Sama Berulang Bisa Bisa Dibilang Cara Farming Ini Tidak Cepat Tapi Cara Farming Ini Bisa Dibilang Cukup Efisien Kenapa Saya Cukup Cukup Efisien Karena Kita Tidak Perlu Bisa Dibilang Ini Adalah Cara Paling Gampang Ini Saya Sudah Melakukan Banyak Pencarian Di Youtube Yang Membahas Tutorial Seperti Ini Youtube Berbahasa Inggris Maupun Di Google Mereka Rata-rata Melakukan Cara Yang Sama Seperti Ini Tapi Mungkin Versinya Agak Beda Sedikit Jadi Misal Seperti Apa Ya Saya Kurang Tahu Sih Mungkin Ada Ada Perbedaan Sedikit Tapi Sebenarnya Sama Cara Farming Kemudian Untuk Farming Disini Itu Membutuhkan Waktu Sekitar 3-5 Jam Ya Memang Lama Tapi Ya Itu Kalau Sebenarnya Setiap Kalian Farming Dan Kembali Kembali NYPD Untuk Diskar Jam Kalian Bisa Lakukan Save Dulu Kemudian Kalian Bisa Mainkan Seandainya Kalian Ada Waktu Jadi Tidak Harus Dalam Satu Hari Harus 300 Jam Enggak Tapi Memang Kita Bisa Mencicil Oh Ya Jangan Lupa Untuk Farming Lakukan Tepat Di Awal Hari Keempat Jadi Di Awal Hari Keempat Itu Kita Disuruh Menemui Maeda Sebelum Menemui Maeda Itu Kalian Harus Farming Terlebih Dahulu Kenapa Saya Sarankan Farming Dulu Karena Musuh Kedepannya Semakin Susah Jadi Kalian Butuh Senjata Yang Lebih Kuat Senjata Terkuat Di Game Ini Adalah AK47 Senjata Yang Paling Bagus Bisa Dibilang Karena Damagenya Yang Besar Kemudian Kemampuan Menembak 50 Ruh Dalam Sekali Tembak Kemudian AK4 Ini Bisa Counter Attack Jadi Misal Musuh Menyerang Kita Terkadang Kita Bisa Kita Akan Bisa Melakukan Counter Dengan Melakukan Tembak Balas Seperti Itu Kemudian Mungkin Ada yang Pertanya Bagaimana Dengan Armor Jadi Untuk Armor Kalian Pakai Saja Yang Kalian Dapatkan Sewaktu Kalian Main Game Ini Dan Pakai Armor Yang Itu Saja Karena Nanti Di X Game Atau Di X Game Namanya Kalian Bisa Mendapatkan Armor Yang Paling Kuat Nanti Saya Akan Mainkan Juga Untuk X Game Nanti Nanti Nah Jadi Begitulah Caranya Untuk Farbing Jam 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 Kalian Harus Kumpulkan Dulu Sebanyak 300 Jam Mungkin Kalian Bisa Sambil Menghitung Misalkan Kalian Sudah Diska 20 Jam Kalian Tuliskan Di Kertas Atau Kalian Ingat Nah Sekarang Sekarang Ini Saya Sudah Bisa Dibilang Sudah Selesai Untuk Farming Jam Karena Saya Sudah Mengumpulkan 300 Memang Butuh Waktu Lama Karena Saya Butuh Sampai 3 5 Hari Karena Saya Juga Tidak Main Terus Jadi Saya Cicil Kemudian Mungkin Leveling Di Game Untuk Leveling Di Game Mungkin Saya Akan Bahas Di Video Workthrough X Game Setelah Game Tamat Dis Sampai Boleh X Game Masih Lama Mana Saya Assalamuan Dulu nah sekarang saya sudah selesai mengumpulkan sebanyak 300 untuk di-discard nah jadi ini jang terakhir yang saya discard nah setelah kita mengumpulkan 300 jang akan main akan bertanya ke kita apakah kita mau menukarkan jang yang kita kumpulkan dengan senjata disini ada berbagai pilihan yaitu handgun, shotgun, mesin gun, rifle, rocket launcher dan live it to win nah untuk ini saya pilih live it to win ya karena ya ini sesuai dengan yang saya ikuti di walkthrough walkthrough youtube ya jadi bisa dibilang ini adalah kaca nah kemudian jika kalian belum mendapatkan senjata akambat aja misalkan kalian mendapatkan usb 10 nah kalian bisa ulang-ulang lagi tentunya kalian harus punya save state nya atau mungkin kalian sudah harus punya simpanan game nya save game nya sebelum kalian menukarkan jang yang terakhir kalian ulang-ulang aja terus karena memang eh randomnya bisa dibilang acak bahkan kita pun bisa mendapatkan zon yaitu super jump nah seperti yang dilihat saya sudah berhasil mendapatkan akambat 7 dan senjata ini yang akan saya pakai sampai game nya oke kurang saya rasa tips nya cukup sampai disini saya juga sudah mengupgrade senjata ini mungkin dari slot kemampuannya dan plus plus nya oke sekian dari video saya semoga bermanfaat terima kasih dan saya akan lanjutkan di video berikutnya ciao